Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Rez Kitchen Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu marmer panggang ekonomis Hanya memakai 3 telur saja tapi hasilnya jumbo, mengembang sempurna Padahal memakai loyang berukuran 22 cm Rasanya pun sangat enak, punya tekstur yang sangat halus Lembut, empuk dan yang pasti tidak bikin seret sama sekali di tengkorokan Sangat cocok dijadikan ide jualan Nanti untuk rincian harga modal dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi seperti biasa ya Cara membuatnya pun sangat mudah, simple, gak pake ribet dan anti gagal untuk pemula Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran simak terus video ini hingga akhir Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang Ini untuk ukuran per butirnya 70 gram ya teman-teman Selanjutnya masukkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Seperempat sendok teh garam Dan 1 sendok teh emulsivir disini saya menggunakan SP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya keempat bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 5-10 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Nah setelah kurang lebih 10 menit saya mixer Ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Lalu bisa matikan mixernya Di tahap selanjutnya saya akan masukkan 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu protein sedang Saya memasukkannya sambil diayak ya supaya tidak ada bahan yang mengkumpal Saya masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk Masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena Dan ketiga bahan ini saya ayak bersamaan Setelah selesai kita mixer kembali adonan ya Tapi sebelum mixernya kita nyalakan Ini kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak berhamburan Lalu kita nyalakan mixernya menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja asal tercampur rata kurang lebih selama 1 menit Nah setelah kurang lebih 1 menit matikan mixer Kemudian masukkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan Dengan cara ditim dengan air panas ya Selanjutnya mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja asal tercampur rata kurang lebih selama 30 detik atau setengah menit Nah setelah selesai seperti ini Selanjutnya matikan mixer dan kita lanjut mengaduknya menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata Kita aduk pelan-pelan saja seperti ini Oke ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata konsistensinya seperti ini Lalu ini kita sisihkan dan kita akan bagi 2 ya adonannya Oke ini adonannya sudah saya bagi 2 tapi tidak sama rata ya teman-teman Jadi untuk adonan yang sedikit saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta dark chocolate Lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur dengan merata Setelah selesai seperti ini sekarang kita bisa sisihkan dulu Nah disini saya sudah menyiapkan loyang tulban yang berukuran diameter 22 cm dan tingginya 6,5 cm Dan untuk di keseluruhan bagian loyang sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis Jika teman-teman takut lengket bisa menaburinya dengan tepung terigu juga ya Nah sekarang untuk yang pertama saya tuang adonan yang putih Tapi ini tidak saya tuang semuanya ya teman-teman cukup setengahnya saja dulu Setelah selesai tuang adonan yang kedua yaitu yang rasa dark chocolate Ini juga saya tuang semua tapi nanti disisakan sedikit untuk bikin motif di bagian paling atas ya Nah ini tinggal sedikit teman-teman Kita sisakan untuk motif Selanjutnya tuang kembali adonan yang putih Ini kita tuang semuanya ya menutupi adonan yang coklat Nah setelah selesai seperti ini kemudian kita hentak-hentakan Nah setelah selesai baru kita beri motif ya teman-teman Jadi supaya motifnya ini tidak mudah tenggelam Sebelum kita beri motif kita hentak-hentakan dulu ya Baru kita bikin motif di bagian paling atas Oke setelah selesai saya akan bentuk motif dengan sumpit Dari dalam keluar ya memutar seperti ini teman-teman Nah seperti ini Lakukan sampai selesai Setelah selesai kita bisa langsung memanggangnya Nah disini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Menggunakan api atas dan api bawah dan dengan suhu 120 derajat celsius Kemudian buka tutup oven dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Pastikan berada di bagian paling tengah Supaya kematangannya merata Selanjutnya ini akan kita panggang dengan suhu 130 derajat celsius Menggunakan api atas dan api bawah selama 55 menit Atau sampai matang sesuaikan dengan oven masing-masing Dan untuk teman-teman yang menggunakan oven tangkring bisa panggang dengan api yang sedang cenderung kecil selama 60 menit Atau sampai matang sesuaikan dengan oven masing-masing Nah ini dia teman-teman Setelah 55 menit bolunya sudah matang Kita bisa buka dan kita lihat ya Hasilnya cantik banget mengembang sempurna Wow sekarang siap kita angkat dan keluarkan langsung dari loyang Wow hasilnya sangat mulus Bagus banget ya teman-teman cantik banget Super lembut dan empuk pastinya Sekarang ini akan kita tunggu dingin dulu sebelum dipotong-potong Dan taraaa ini dia hasilnya Bulu marmer panggang ekonomis hanya memakai 3 telur saja Tapi hasilnya jumbo mengembang sempurna dan ini benar-benar enak banget teman-teman Punya tekstur yang sangat halus Lembut, empuk, gak bikin seret sama sekali di tenggorokan ya Nah ini dari potongannya pun sudah kerasa Kalau bolu marmernya ini benar-benar lembut dan empuk banget teman-teman Sekarang kita lihat seret bagian dalamnya Wow Seretnya sangat halus Kelihatan banget ya teman-teman Super empuk juga Wow Seperti spons Recommended untuk teman-teman di rumah yang mau membuatnya ya Saya cobain dulu Bismillah Hmm Wow Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Manisnya pas Super lembut Empuk Gak bikin seret sama sekali di tenggorokan Sangat cocok dijadikan ide jualan ya Wow Sangat recommended untuk teman-teman yang mau membuatnya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa Dukung channel ini dengan cara like Comment, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video